Pemirsa tawuran antar dua kelompok yang terjadi di Kabupaten Nganjuk membuat puluhan rumah warga rusak. Selain atap rumah, perabotan rumah warga juga rusak akibat terkena lemparan batu dari kelompok yang bertikai. Tawuran antar dua kelompok pecah di jalan Provinsi Desa Ngelundo, Kejamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kelompok yang bertikai ini saling lempar batu dan petasan. Sementara petugas kepolisian dan TNI yang ada di lokasi berusaha meredam pertikaian antar dua kelompok ini. Akibat kejadian ini, puluhan rumah di kawasan setempat rusak karena terkena lemparan batu dan petasan. Bahkan, batu yang dilempar sampai masuk ke dalam rumah warga dan merusak perabotan mereka. Warga mengaku resah dan takut akan terjadi aksi serupa. Warga meminta agar aparat berwajib bisa mencegah dan melarang mobilisasi massa dalam jumlah besar karena berpotensi tawuran. Warga menambahkan peristiwa itu terjadi setelah sholat subuh pada hari Minggu. Salah satu kelompok dengan jumlah ribuan orang mengendarai motor dari arah barat ke timur sampai di depan tuku desa ngelundok. Sekelompok orang tersebut turun hingga terjadi saling lempar dengan kelompok lain hingga menyebabkan rumah warga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.